Seminggu sekali di pinggiran kota Washington, D.C. digelar Farmer's Market, semacam pasar kaget yang menjual sayur dan buah segar dari petani setempat. Attila Agustin mengelola pertanian di Virginia sekitar sejam dari lokasi pasar. Pertaniannya organik, tidak menggunakan pestisida atau pupuk kimia. In Old Town. Oke, excellent. What are you going to make with these? Something delicious, I don't know yet. Produk organik seperti inilah yang diincar oleh Cattle Armstrong, chef di restoran Eve, restoran yang kerap menerima penghargaan kuliner. Cattle Armstrong adalah penggiat farm-to-table movement, gerakan dari pertanian ke meja makan, yaitu hanya menggunakan produk pertanian dan peternakan lokal yang sedang musim. We serve strawberries when they're in season. We serve asparagus when it's in season. Semua produk juga harus organik. We're always going to choose what tastes best over any other principle in our procurement for food. There's a much cleaner, much purer flavor from food that is produced organically. This is the best, the best fruiting tree we get. Bahkan Cattle Armstrong menanam sendiri kebun organik di halaman belakang restorannya. Hasil panennya langsung masuk menu, membuat jarak antara pertanian dan meja makan semakin dekat. Restoran dengan konsep farm-to-table dapat ditemukan di hampir setiap kota besar di Amerika. Gerakan ini bukan hanya bertujuan untuk menyajikan makanan lokal yang segar dan bernutrisi tinggi, namun juga merupakan upaya mendidik masyarakat mengenai praktek pertanian ramah lingkungan, termasuk menolak produk pangan rekayasa genetika, serta penggunaan zat kimia dan pesticida yang dianggap berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Dari Washington DC, saya Patsy Widakusuara dan tim VOA.